Adik Putri Paramadita di Instagramnya, ia adalah seorang pendongeng kuliner alias culinary storyteller, seperti yang tertulis di Instagramnya. Dalam sebuah video Youtube, saat ia diwawancara sebagai narasumber, mengatakan bahwa saat mengunjungi salah satu desa di Maluku Tenggara, makanan ikan kuah kuning di sana tidak enak. Terima kasih telah menonton! Pertanyaan, apakah saat dia merasakan ikan kuah kuning itu tidak dalam keadaan flu atau pilat sehingga mempengaruhi cita rasa di lidahnya? Karena untuk orang Maluku atau orang yang pernah merasakan ikan kuah kuning pasti memuji setinggi-tingginya makanan kuliner laut yang satu ini. Beda lagi dengan Ibnu Jamil saat memasak papeda untuk dimakan. Siram, pakai air yang sangat mendidih sekali. Aduh, gue takut panas ini. Wah, langsung kuahnya. Kuah ikan. Ya, biar kayak postingan mantan. Pedas. Ikannya mana? Oh iya, pakai ikan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan kakak. Selamat makan Indonesia. Mantap, John. Mantap, mantap. Ia makan papeda dengan ikan kuah kuning. Ia pun sangat menikmati dan memujinya. Kesimpulannya, Ibnu Jamil lebih pantas menyandang gelar pendongeng kuliner alias culinary storyteller. Sub indo by broth3rmax